Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yanta Mulain di video kali ini Aku bakal prediksi Manchester City vs Arsenal Yang bakal berlangsung dalam laga ronde keempat Alias babak 32 besar PLFA di Stadion Etihad Sabtu 28 Januari 2023 pukul 03.00 waktu Indonesia bagian barat Kita mulai ceketis Manchester City memulai PLFA 2022-2023 dengan mengupaskan Chelsea 4-0 di Stadion Etihad Adapun, Arsenal melenggang ke babak 32 besar PLFA Setelah mencukur Oxford United 3 gol tanpa balas Duel Manchester City vs Arsenal ini sangat dinantikan Karena mereka sekarang menjadi tim terbaik Premier League Arsenal memuncaki kelas main Liga Inggris Sedangkan Manchester City membuntuti di posisi kedua dengan tertinggal 5 poin Tugas yang diman Manchester City sangat berat guys Karena Arsenal adalah raja PLFA Total gelar PLFA yang dirai oleh The Gunners Lebih dari 2 kali lipat dibandingkan The Citizens guys Sekarang kita bahas Manchester City guys Manchester City saat ini memiliki 3 pemain yang tampil konsisten dan terus menjadi andalan Ada Erling Haaland di posisi ujung tombak Riyad Mahrez di posisi winger kanan Dan Kevin De Bruyne di posisi gelandang Saat Man City menang comeback atas Tottenham Spur dengan skor 4-2 Mahrez menjadi pahlawan dengan catatan 2 gol dan 1 asis Sementara itu ketika Man City menggunduli Wolfram and Wonders 3-0 Erling Haaland memborong seluruh goal di Citizens Ada pun Kevin De Bruyne guys terus rutin memberikan asis Bahkan sekarang De Bruyne menjadi top asis Premier League 2022-2023 dengan 12 asis Namun guys di PLFA ini berdasarkan laga kontra Chelsea Man City berpotensi menyimpan Erling Haaland dan Kevin De Bruyne di bangku cadangan Apabila itu terjadi maka Pep Guardiola membutuhkan taktik yang sangat jitu Pasalnya Arsenal bukan Chelsea yang bug tim Lato-Lato karena terus naik turun performa ya guys Sekarang kita bahas Arsenal guys Pada musim 2022-2023 Arsenal menunjukkan performa luar biasa yang sudah lama tidak diperlihatkan kepada para pengkemarnya Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, dan Buka Yusaka Terus secara konsisten memberikan goal dan asis yang menolong Arsenal meraih kemenangan Bukan cuma lini depan yang talk chair guys Lini pertahanan Arsenal juga sangat kuat Berkat duet back tengah William Saliba dan Gabriel Maglehes Striker muda Arsenal berusia 23 tahun Edin Ketya juga mampu menjawab kepercayaan dari Mikel Arteta saat menggantikan tugas Gabriel Jesus yang sederhana lutut Bahkan guys Ketya ini menciptakan 2 goal yang membantu Arsenal lolos ke babak 32 besar Piala FA Dan menciptakan 2 goal kegawang Manchester United yang membuat Arsenal menang 3-2 di partai Premier League terbaru Sangat seru ini guys untuk menantikan aksi Edin Ketya CS di Etihad Stadium guys Sekarang kita bahas head to head guys Berbicara head to head dalam 5 perjumpaan terakhir Arsenal ini sangat suram guys ketika melawan Manchester City Dalam 5 pertemuan terakhir tersebut Manchester City menyapu bersih seluruh pertandingan kontra Arsenal dengan kemenangan Bahkan dalam 5 partai terakhir tersebut Man City mampu menyarankan 13 goal sedangkan Arsenal cuma menciptakan 2 goal guys Nah bintang utama Man City dalam 5 perjumpaan terakhir kontra Arsenal adalah Riyad Mahrez Mahrez terlibat dalam 4 goal di Citizens lewat rincian 2 goal dan 2 sis Namun gue melihat Arsenal yang sekarang berbeda guys Apalagi Arsenal kini diperkuat oleh Leandro Trossard Saat masih berseragam Brighton and Hanoff Albion Menghadapi Manchester City di Sturion Etihad pada partai Premier League musim ini Trossard mampu menciptakan 1 goal kegawang Manchester City guys Sekarang kita bahas susunan pemain inti guys sekaligus komentar dari kedua pelatih Gue akan coba prediksi susunan pemain inti terbaik Manchester City dan Arsenal Sekaligus menyampaikan pernyataan dari Pep Guardiola dan Mikel Arteta di konferensi pers Pep dan Arteta sama-sama membahas hubungan keduanya Arteta juga menjawab soal pertanyaan terkait Kapten Arsenal Martin Odegaard yang merupakan tim Erling Haaland di tim National Regia Apakah Odegaard membocorkan cara menghentikan Haaland kepada Arteta guys? Kita mulai dari squad Manchester City guys Menurut gue mereka akan menggunakan taktik 4-3-3 Di keeper ada Stefan Ortega Empat back ada Kyle Walker, Manuel Akanji, Ruben Dias, dan Joe Cancelo Tiga gelandang ada Ilkay Gundogan, Rodri, dan Bernardo Silva Dan trio penyerang ada Riyad Mahrez, Julian Alvarez, dan Cole Palmer Berikut ini pernyataan dari Pep Guardiola guys Saya dan Arteta sudah berkomunikasi sejak sebelum saya bergabung dengan Man City Kami melakukan percakapan dan setuju untuk bekerja sama Dia bilang dia bisa memberikan bantuan, dia mengenal Premier League dengan sempurna semua pelatih Setelah setengah jam berbicara, saya mengatakan Ya, dia orangnya Pengaruhnya terhadap saya sangat penting untuk menjadikan saya pelatih yang lebih bagus Saya memiliki banyak asisten pelatih dan tidak pernah menginginkan mereka hanya setuju dengan saya Kemudian ada tim yang menawarkan dia kesempatan untuk menjadi pelatih dan dia pergi Saya bukan orang yang mengatakan Tidak, Anda harus tetap bersama saya Semua orang mempunyai mimpi dan saya tahu dia pergi ke tim yang dia dukung Haaland hidup 24 jam untuk profesi, pekerjaan, gairah, dan cinta Dia tidak terlalu stres ketika sesuatu berjalan baik atau buruk Dia bukan pemain yang mengambil bola 10 meter di luar kotak penalti Itu bukan kemampuannya Dia harus memasukkan bola sesering mungkin ke gawang dari umpan para pemain fantastis di sekitarnya Goal pertama ke Gawang World karena Haaland ada di posisinya Umpan dari Kevin sangat fantastis Saya selalu yakin dengan mereka Kami mengenal satu sama lain Ketika kami kalah di Community Shield melawan Liverpool Semua perdebatan dalam seminggu tentang Haaland tidak akan bisa beradaptasi dengan Premier League Ketika dia bermain dan mencetak gol, saya tidak tahu sudah berapa banyak gol Orang menyebut dia adalah solusi dan segalanya bagi tim Tetapi ketika dia tidak mencetak gol, dia adalah masalah di tim kami Kami tahu kualitas Haaland Kami tidak bisa memainkan false nine dengan dia Anda harus menyesuaikan beberapa gerakan dengan dia dan kami melakukannya dengan cukup bagus Arsenal adalah salah satu klub paling penting di Inggris Saya mengatakan ini berkali-kali ketika Arteta ada di sini Hierarki, mereka mempercayai Arteta di momen-momen buruk Arsenal Saya kira itu tidak akan mudah Pada akhirnya, Anda membutuhkan waktu dan investasi Tetapi hasilnya ada Merupakan tantangan bagi kami untuk melawan mereka PLFA adalah kompetisi yang berbeda Kami harus membuktikan diri dan level kami melawan tim yang telah menjadi tim terbaik Kami harus menampilkan performa terbaik atau laga akan berjalan sulit Kita lanjut ke kubu Arsenal guys Menurut gue mereka akan menggunakan formasi 4-3-3 Di penjaga gawang ada Aaron Ramsdale Di posisi 4-back ada Ben White, William Saliba, Gabriel Magelhaes, dan Kieran Tierney Tiga gelandang akan diisi oleh Martin Odegaard, Thomas Partey, dan Granit Xhaka Dan di posisi penyerang ada Buko Yusaka, Edin Ketia, dan Leandro Rosart Berikut ini statement dari Mikkel Arteta guys Perasaan yang aneh Dengan tulus, saya menginginkan yang terbaik untuk Pep Dan ketika Anda menantang sosok seperti dia, ada sesuatu yang terasa Saya selalu berharap suatu hari nanti bisa menjadi penantang gelar Dan itu terjadi pada musim ini Persayangan seperti ini tidak akan mengubah persahabatan Momen yang kami miliki Betapa pentingnya dia dalam hidup saya Betapa pentingnya dia dalam profesi saya Kami berdua menginginkan kemenangan Dan memperjuangkan klub kami dengan cara apapun Dan itu selalu terjadi sejak hari pertama Sesungguhnya, saya lebih suka bersaing dengan orang lain Karena saya menginginkan yang terbaik untuk dia Liga Inggris memberi Anda tantangan yang luar biasa Ada pelatih-pelatih terbaik di dunia Untuk berada di level itu, Anda harus menemukan hal lain untuk dicoba dan bersaing dengan mereka Di situ peluang akan datang Kami berada di jalur itu, tetapi perlu dipahami bahwa kami belum menyelesaikan apapun Dan masih banyak hal yang harus diperbaiki Odegaard tidak memberikan saran apapun untuk menghentikan Haaland Saya pikir mereka adalah dua pemain yang sedang dalam performa terbaik saat ini Saya pikir Siti dan kami sama-sama memiliki banyak pemain yang berada Dalam performa bagus dan sangat penting untuk squad PLFA adalah kompetisi yang sangat penting bagi kami Sangat melekat pada klub dan sejarah kami Dan tentu saja akan menentukan momen pada musim ini Kita masuk ke kesimpulan ini guys Dari enam pertemuan kontra Pep Guardiola di semua ajang Mikel Arteta cuma bisa menang satu kali guys Satu-satunya kemenangan Mikel Arteta tersebut terjadi pada semifinal PLFA Juli 2020 Saat itu Mikel Arteta membawa Arsenal menundukan anak-anak asu Pep Guardiola dengan skor 2-0 Hingga akhirnya berujung The Gunners menjadi juara PLFA Nah memang Pep Guardiola ini guys Sering kesulitan untuk merajai PLFA Pep memang berhasil membawa Manchester City Empat kali juara Premier League Empat kali juara PLA Liga Inggris Akan tetapi di PLFA Pep hanya berhasil satu kali membawa Manchester City menjadi kampion Berdasarkan berbagai macam fakta tersebut guys Prediksi skor Manchester City vs Arsenal dari gue guys Akan berakhir dengan kedudukan 1-0 untuk The Gunners Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan bank yang tamunan Atau lo justru menjagokan? Manchester City akan melaju ke babak 16 besar PLFA Coba kita ngobrol di kolom komentar guys Thank you banget ya guys sudah nonton video gue sampai akhir Semoga video gue bermanfaat Dan buat lo yang menikmati video-video bank yang tamunan Boleh banget guys buat di like, share, subscribe Dan klik tombol loncengnya guys Buat tau update video terbaru dari bank yang tamunan Sampai jumpa lagi guys Sehat selalu, Tuhan memberkati